Moms mungkin merasa bingung ya, mengapa si kecil tak memiliki nafsu makan seperti kebanyakan anak lain. Kondisi anak yang susah makan memang kerap membuat para orang tua dilanda kekhawatiran. Moms tentu merasa takut jika anak tak bisa mendapatkan nutrisi penuh di masa-masa pertumbuhannya. Jika Moms mengalami anak susah makan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan berdasarkan saran dari Ali Gizi. Tonton videonya sampai habis sih Moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Saat diwawancarai oleh tim Nakita, Sena Kartika Prabar, spesialis Gizi Ali Gizi dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan loh Moms. Moms bisa memicu nafsu makan anak dengan memberikan makanan dengan menu yang beragam. Moms dapat mengkreasikan banyak menu agar anak mau makan, seperti membuat bento yang lucu yang dapat membuat anak tertarik untuk makan. Bila anak tak mau makan, Moms jangan memarahi apalagi membentaknya. Hal itu akan membuat anak semakin tak mau makan. Apalagi sampai melebali anak dengan sebutan nakal hanya karena mereka tak memiliki selera untuk makan. Moms dan Dad harus menghargai dan menerima penolakan mereka. Jangan sampai anak merasa momen atau waktu makan merupakan hal yang menyeramkan. Justru, buatlah suasana makan menjadi menyenangkan, sehingga si kecil selalu menentin nanti waktu makan tiba. Saat anak susah makan, untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, Moms bisa memberikan susu. Susu dipilih sebagai pelengkap makanan dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh si kecil di masa-masa pertumbuhan. Terima kasih telah menonton!